Memang ini punya rencana tuh, kalau dia udah pulang dari rumah sakit, ini ngomong sama bang-bang yang kita bikin syuting tentang pengobatan, pengobatan alternatif gitu, herba-herba, jadi menu apa untuk sekali ngibur dia. Ini misalnya ada, jadi kan ini mahrumnya orangnya benar-benar syukur banget, jadi yang nemenin banyak mengganti-gantian gitu, gak putus gitu, dari teman-teman musik, band, ikut nemenin, terus ada teman kecil gitu, gantian, selalu menemani, selalu memantau keadaannya, yang mungkin yang ada banyak kesibukan, mungkin gak ini ya, cuman lewat telepon doang. Tapi ya, Alhamdulillah, gak putus, dan kita waktu itu nyari-nyang, dan aja cepet banget, langsung cepet banget responnya, dan kita gak, biasanya kan, ya kita yang berdua tugaan ya, kekumpul lumayan gitu, gak dirasa banget, memang udah ketahuan, yang baik gitu ya, gitu. Mungkin ada ucapan terakhir, apa permintaan terakhir gitu? Ucapan terakhir sih, dia minta maaf. Minta maaf. Jangan ngomong, gak apa-apa. Iya. Jadi, nanti akan harus saya siap-siap. Dijempol aja, gitu ya. Jadi, ucapan terakhir minta maaf, Ucapan terakhir, Ucapan terakhir, pengen sembuh, pengen sehat, ketawa tempat nyuruhannya nyanyi. Eem, nyuruhannya nyanyi. Ucapan itu, ucapan terus, bawa, nyanyi, gitu-gitu. Kan ketawaan, gitu. Kaka-kaka-buhan kan, kalau Don kan repot. Malah sehari sebelum dirawat tuh bang, kan saya ke rumahnya bilang, saya, kita syuting disini yuk, itu aja Itu loh, itu, jadi rencana, emang ini punya rencana tuh, kalau dia udah pulang dari rumah sakit, Ini ngomong sama bang-bang yang kita bikin syuting tentang pengobatan, pengobatan alternatif gitu, herba-herba, Jadi menu apa untuk sekali ngibur dia, ini misalnya bahan-bahan ini untuk obat ini, di rumah dia, aku sempet sama dia aja gitu, Dia sekalian bisa mengibur hati dia, untuk mengobati rasa rindu dia juga, untuk pekerjaannya, itu udah ada rencana sama temen-temen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!